Hai selamat pagi Pak selamat pagi ya perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya dimana Pak Agus Sitarzono alamatnya Kedunen Pumo Banyuwangi Banyuwangi nah ini tanam apa ini Pak ini tanaman pari 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 oke nah ini dikerjakan sendiri Pak Iya saya kerjakan sendiri nggak pakai orang karena karena biayanya nggak ada biayanya jadi mandiri aja ya ya mandiri Pak ini kok tanam pari padahal di sekitar yang lain ada tanam jagung ada tanam padi ini kok tanam pari sendiri kok beda sendiri gimana cerita ya karena karena gini karena lihat kondisi kalau tanam padi airnya akan kurang kalau disini ya saya nanam pari pari itu kalau harganya tinggi itu hasilnya sangat memuaskan gitu berarti faktor air yang mempengaruhi apa yang tanam pari ini sudah berapa lama saya nanam pari itu ya lama sekali lama saya tanam pari sering nanam pari terus Oke luas lahannya berapa hektare ini Pak tiga perempat tiga perempat hektare tiga perempat hektare luas sekali ya Pak ya ditanami berapa pohon ini Pak ini tanamannya 2.500 pohon 2.500 pohon mantap ini usia berapa ini Pak ini usia 40 hari kalau umurnya 40 hari siap petik sudah itu pari 40 hari mulai tanam sampai petik itu 40 hari berarti ini udah mau petik iya mau petik ini sudah 40 hari nah mungkin bisa dicontohkan ya seperti apa yang suhu yang mau petik mau petik ada contoh buahnya buahnya seperti ini ini mau di petik Oh ini ya jadi gimana ini Pak ciri-cirinya kan kalau agak kecil kan enggak bisa dipetik harus besar kan besar harus agak besar kalau kebesaran pembelinya enggak mau Oh gitu ya enggak mau jadi segini inilah ya kurangnya sekian ya kurang mantap-mantap dulu Bapak baru pertama-tama awal tanam kesulitan nggak Pak sebetulnya tanam pari itu enggak kesulitan paling gampang kalau pari-pari itu paling gampang kalau menurut saya cuma tinggal tinggal perawatannya ya kalau pakai orang itu lebih bagus lebih bagus karena rumput-rumputnya enggak ada bersih karena harus sebetulnya harus pakai pulsa harus sepulet Pak karena ya enggak ada apa itu rumput-rumput kalau ini enggak saya pakai pulsa ini perawatan pari itu mudah nggak sih Pak sebetulnya mudah enggak enggak sulit kalau pari itu semua petani bisa kok nanam pari itu karena perawatannya mudah itu ya tinggal tenaganya gitu aja tinggal tenaganya ini kalau media tanamnya ini full murni pakai tanah apa pakai kotoran hewan atau gimana ini Pak ini saya enggak pakai tapi pakai pupuk-pupuk MPK MPK-pupuknya MPK ya berarti tanam awal enggak pakai pupuk apa-apa enggak kalau ini kalau ini ya cuma kalau pemupukan harus pakai MPK setiap ya 15 hari itu harus dipukuh pakai MPK kalau penyemprotan ya satu minggu sekali kalau saya kalau enggak daulatnya ya cuma dipungi aja gitu penyemprotan perawatan tiap seminggu minggu sekali ya iya kalau penyemprotan nah biasanya Bapak puk pakai pupuk MPK 16-16 atau 16-16 enggak pakai urea Pak Oh enggak pakai urea kalau saya enggak pernah pakai urea karena kalau kalau pari itu kalau pakai urea itu ano apa itu maksudnya itu warnanya itu jelek bisa pecah-pecah gitu karena kan keras kalau mpk keras lain dengan mpk kalau mpk itu memang bagus kalau mpk Pak ini kok bisa apa parinya seperti ini glowing ya Nah kalau kalau orang bilang glowing tanpa noda sedikitpun ini di treatmentnya apa ini Pak ya terutama solusinya ya harus pengobatan harus rutin pengobatan kalau enggak diobat enggak disemprot ya jelek namanya pari ya tanaman karena harus pakai fungih juga akan gitu kalau aplikasi fungisidanya berapa minggu sekali satu minggu Oh berarti campur sama insek iya campur satu minggu pakai amistar hamistar kalau bunginya kalau insiknya insiknya saya pakai macam-macam lah ada sakripit ya ada serikandi tinggal kalau penyemprotan ulat ini udah mati kebal ya pakai harus dipakai atasnya lagi kan ini saya lihat kegiatannya hari ini juga selain pemupukan juga ini ya apa pengairan pengairan ya biasanya dia aliri berapa minggu sekali atau berapa hari sekali kalau di airi itu satu minggu sekali lihat tanahnya kalau kering ya dia ini ya satu minggu sekali anjurannya satu minggu sekali ini Bapak pakai air apa ini air sumur atau air sumur air sumur air sungai nggak ada nggak ada makanya nanam pari ini berarti pari ini merupakan tanaman merambat ya menjalar jalar ya jalar nah kalau seperti ini berarti harus disiapkan tajar-tajarnya berarti ya Oh iya sebelum tanam kalau umur satu minggu harus disiapkan semua satu minggu satu minggu ya karena pari itu kan cepat pertumbuhan cepat kalau tanpa tajar gimana Pak kalau merambat di bawah tidak bisa di tanah Oh enggak bisa enggak bisa kurang bagus kurang bagus ya warnanya itu putih ada yang hijau gitu enggak bisa Pak Oh harus pakai tiang untuk jarak tanamnya pakai berapa ini Pak Pak tanamnya jaraknya tiga meter tiga meter kali ya tiga meter kali satu meter satu meter yang tiga meter itu mana Pak jenisnya panjangnya kesininya Oh kesininya tiga meter teman-teman jadi lebarnya satu meter lebih banyak satu meter dua puluh bisa ini kan karena di diapa itu dibuat anu pulutan suka dukanya apa Pak di pari pari itu enak maksud saya itu enak-enak perawatan nggak pakai orang dirawat sendiri karena apa petiknya ya enak juga gitu pernah jual di harga tertinggi berapa Pak 5.000 5.000 per kilo waktu itu panen berapa kintal ya kalau tiga perempat itu kan kalau bagus tanamannya ya pernah dapat satu ton 6 kita kalau harga terendah pernah pernah mengalami berarti ya pernah pernah dapat berapa Pak seribu lima ratus seribu lima ratus ya nah kalau sudah seperti itu nutut nggak Pak sama biaya operasional rugi sudah rugi di apalagi seribu itu rugi dan dan untuk tak tapi kalau lima ribu kalau lima ribu ya ada untungnya banyak Oh gitu ya di sampahnya orang tani kan harus berani rugi berani hasilkan gitu ya kalau enggak berani rugi jangan nanamkan gitu aja ini rencana mau panen kapan Pak ya tiga hari lagi tiga hari lagi dan tidak hanya di sini teman-teman ya di sana itu kalau yang itu kelihatannya sudah tua ya Pak ya karena udah ribun itu baik Pak terima kasih mungkin itu saja untuk video kita kali ini jangan lupa untuk klik like komen di bawah lalu subscribe channel kita Jaring Usaha dan untuk bapaknya semoga rezekinya lancar selalu ya Pak ya nanti kita doakan panenannya tambah melimpah amin baik itu saja untuk video kita kali ini terima kasih salam pengusaha salam semangat salam cuan